Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, oke? Subscribe! Oke, mari tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang lagi tunjuk-tunjuk. Sama kami, Tani Melenial. Sekarang Tani Melenial akan membuat konten cara membuat arang skam. Kalau ingin tahu kegunaannya arang skam, dibaca deskripsinya ya. Di deskripsi bawah ini ada. Tapi sebelum membaca deskripsi yang belum subscribe, kami mohon untuk menyebabkan, untuk like. Dan jangan lupa, kalau ingin tahu segala informasi tentang pertanian, khususnya, umumnya tentang keagamaan. Tentang lagi tunjukkan, tombol lonceng, jangan lupa di klik. Pokoknya subscribe itu gratis dulu-dulu. Tidak di klik biaya. Dan sebelum kita lanjut videonya, kalau dulu-dulu sudah menyebabkan, sudah menge-like, sudah tombol loncengnya, dan dibaca deskripsinya, kita lanjut membuat videonya. Pertama-tama, kita sediakan lonceng, lonceng ini terbuat dari ayaan, pasir, atau dibilang streaming, streaming kawat ini, dibuat kira-kira ya, diameter 20 cm. Lalu, setelah kita buat, kita berdirikan begini, dan selanjutnya, kita pakai kertas ini, kertas yang tidak kertas atau apapun, yang penting untuk membuat perapian pertama kali. Ini, Tani Melenial pakai kertas, dan jangan lupa sekamnya, ini sekam, sekam ini kulit pagi, tiba-tiba, nanti Tani Melenial akan membuat dari bahan sekam 6, 6 karun. Dan satu karun itu murah, satu karun segini ini, cuma 5 ribu. Pokoknya murah lor. Nah, setelah semua tersedia, jangan lupa, kore api, kore apinya. Selanjutnya, selanjutnya, setelah semua ada, tersedia semua, bronjongnya sudah ada, bahan sekamnya sudah ada, kertas sudah ada, kore api dan sudah ada. Nah, kita lakukan, gonjong kita berdirikan, ini, lalu sekamnya, Panjangnya, ini, 1 meter, dikasih 2 karun. 2 karun, 2 karun saja, 6, dan langsung lalu dibuat, karena nanti kalau banyak, tidak bisa menjadi arang sekam, jadinya abu sekam. Kenapa Tani Melenial membuat tip ini, karena kegunaan arang sekam itu untuk mengangkat pH tanah. Karena yang dibutuhkan tanaman itu, pH-nya kalau tinggi, tanamannya pasti bagus dan sebut. Contoh, yang sudah kami pakai arang sekam itu, bawang merahnya, itu yang kemarin kami buat konten, itu sudah umur 7 hari, kelihatan bagus. Dan nanti, arang sekam yang kami buat ini untuk menanam cabai, cabai rawit. Di sawah, dan arang sekam ini bukan cuma untuk di sawah saja, tapi ya di polybag bisa. Para ibu-ibu yang ingin membuat polybag, jangan lupa dikasih arang sekam. Masuk! 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 Alhamdulillah, ini sudah selesai. Sudah berdiri tegak, ini tidak perlu sampai ke atas haram sekamnya. Sebenarnya saja. Dengan tujuan supaya nanti apinya tetap nyala. Setelah itu, kita nyalakan kertas-kertas ini. Sebelum dinyalakan, kita masuk-masukkan dulu ke dalam ini. Ke dalam broncong. Kita robek-robek. Setelah sudah, kita bakar. Ini sudah nyala. Sudah dibakar, ini kita tunggu selama 4 jam nanti. Kalau sudah 4 jam, kita siram pakai air ini. Tani Melenial sudah menyiapkan untuk menyiram. Sebelum kita lanjut videonya. Kita doakan dululah. Yang membuat konten, yang menonton konten ini, dan yang mendukung konten ini, semuanya diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan semoga selain sehat diberi kelancaran rezeki dunia dan akhirat. Rezeki dunia merupakan uang dan lain sebagainya. Dan diberi kecukupan semua keluarga-keluarganya. Kalau rezeki, akhirat nanti di akhirat diterima semua amal-amal baiknya di dunia. Amin amin. Ya Rabbul Amin. Jangan di skip. Tonton sampai habis videonya. Terima kasih. Tonton sampai habis videonya. arang skam karena tanaman itu pada tanah itu unsur hara maka saya pakai arang skam ini untuk menambah unsur hara yang dijumpukan tanaman dan itu untuk menambah pH dan bisa menyebabkan tanah gembur dan tanaman kalau ingin tahu buahnya bacalah deskripsi di bawah ini apa kegunaannya dan manfaatnya arang skam pada tanaman pokoknya kita bingung berarti sudah mati ini sudah menjadi arang skam setelah kita matikan kita masukkan kedalam karung lagi hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati